Intro Akibat surat dana anggaran untuk penanganan COVID-19 terlambat masuk ke pihak DPRD Kabupaten Sorong Selatan maka DPRD Kabupaten Sorong Selatan tidak mengetahui besarnya dana anggaran tersebut Diakui Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan Martinus Maga bahwa memang benar jumlah dana anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Sorong Selatan itu tidak diketahuinya Lantaran surat anggaran penanganan COVID-19 tahun 2020 mengalami keterlambatan masuk ke DPRD Kabupaten Sorong Selatan Anggaran itu yang diseluruhkan ke Kabupaten Sorong Selatan itu berapa masarnya? Ya, kalau sesuai dengan kami hari ini, besok ke Kabupaten Sorong Selatan itu 29 miliar Sudah sangat jelas Namun kan COVID-19 ini kan pasti akan berkepacangan sampai ke Desember Jadi berikan sesuatu juga untuk nampak anggaran dengan baik sesuai dengan beruntukan kepada masyarakat DPRD Kabupaten Sorong Selatan Nah, terkait dengan 29 miliar itu untuk dari masing-masing instansi yang terlibat di dalamnya itu berapa besarnya juga diberikan? DPRD Kabupaten Sorong Selatan, termasuk rumah sakit, puskesmas Ya, ini pemotongan dari setiap SKPD SKPD ya Nah, jadi besarannya itu dia bervariasi dari kami Dari SKPD semua terkumpul semua itu menjadi 29 miliar Ya Nah, dari semua PD Sehingga dari 29 lagi itu baru nanti diberuntukkan untuk besiata berapa Rumah sakit berapa Sisanya tetap masih ada Pemerintah menjaga jangan sampai COVID-19 Berkelanjutan Berkelanjutan sampai Desember Oke, baik Walaupun dia berkelanjutan sudah ada dana yang disiapkan untuk pemerintah daerah untuk Danangan COVID-19 Oke, baik Dari Sorong Selatan, Tim Balionews melaporkan Terima kasih telah menonton!